Hinaklanabab 49. Pengtaihu paling takut bini. Ayolah lekas bekerja, dada lakti telah kau bedah, darahnya mengucur terus, kalau tidak lekas diobati tentu akan terlambat, tabibnya kau atau aku tiba-tiba pengici bertanya. Sudah tentu engkau, buat apa tanya lagi jika aku, dari mana kau mengetahui terlambat atau tidak? Sesudah memudah dadanya mestinya aku sudah siap mengobati dia, tapi kalian berlima setan alas ini keburu datang lantas ribut tak keruan, padahal aku menyuruh kalian pergi pesiar seharian penuh, mengapa kalian sedemikian cepat kembali? Lalu kera bagaimana aku sempat mengobati dia lekas mulai saja, kau sendiri yang ruwal, mengapa bilang kami yang ribut sahutokan sian? Pengici mendelik pula padanya. Sekonyong-konyong ia membentak, ambilkan jarum dan benang toko nggoko ai dan gak keputkun suami istri sampai terkejut oleh suara bentakannya yang menggeletar itu. Maka tertampaklah seorang wanita tinggi kurus melangkah masuk ke dalam ruangan dengan membawa sebuah nampan, tanpa bersuara nampan itu ditaruhnya di atas meja. Usia wanita itu antara tahun 1940-an tahun, wajahnya pucat bagai mayat, matanya sayu, seperti orang sakit-sakitan. Kalian minta aku menyelamatkan kawanmu ini, apakah kalian sudah tahu peraturanku tiba-tiba pengicitannya nggoko ai? Sudah tentu tahu, sahutenggoko ai. Tak peduli membunuh siapa, silakan mengatakan saja, kami bernam saudara pasti akan menurut, baiklah jika begitu, ujar pengici. Tapi sekarang aku belum tahu siapa orang yang harus dibunuh. Nanti kalau aku sudah ingat baru akan kukatakan. Sekarang kalian harus berdiri di pinggir sana, dilarang mengeluarkan suara, asal bersuara sedikit saja segera aku akan berhenti kerja, dan mati atau hidup kawanmu ini aku tidak peduli lagi. Selama hidup tokoh laksian tak pernah diperintah orang sesukanya, sekarang mereka diharuskan berdiri diam, dilarang mengeluarkan suara, padahal ribut mulut adalah kegemaran mereka. Keruan larangan itu lebih menderita daripada mereka dipukul. Tapi demi untuk menyelamatkan saudara mereka, tiada jalan lain terpaksa mereka berdiri dengan mulut tertutup dan mati mendelik penuh mendongkol. Sementara itu pengici telah ambil sebuah jarum besar dari nampan di atas meja, dipasang seutas benang putih bening lalu mulai menjahit dada tosit sian yang terbedah itu. Jangan dikira ke sepuluh jarinya itu pendek dan kasar sehingga mirip sepuluh batang wortel, gerak-geriknya ternyata sangat lincah melebih anak gadis yang pandai menyulam. Hanya sekejap saja sudah selesai menjahit rapat jalur luka sepanjang belasan senti itu. Agaknya sudah lama tosit sian tak sadarkan diri, sama sekali ia tidak bersuara. Maka dengan leluasa pengici membubuhkan macam-macam obat di atas lukanya. Lalu ia mencekoki tosit sian dengan beberapa macam air obat pula, akhirnya noda darah di badannya dibersihkan dengan sepotong kain basah. Si wanita tinggi kurus setengah umur itu sejak tadi membantunya dari samping mengembalikan jarum, memberikan obat gerak-geriknya juga sangat cepat dan lancar. Kemudian pengici memandang toko nggoko ai, tertampak bibir kelima orang itu bergerak-gerak, terang mereka ingin lekas-lekas diperbolehkan bicara. Kawanmu ini belum lagi hidup kembali, tunggu sesudah dia sadar baru kalian boleh bicara, kata pengici. Keruan toko nggoko ai sangat mendongkol dan serbarunyam. Pengici tidak menggubrisnya lagi, ia duduk sendiri di samping. Ngoko ai hanya saling pandang saja dengan menyengir. Wanita tinggi kurus itu lantas menyingkirkan nampan yang berisi jarum dan peralatan lain. Gak putkun bersama istrinya yang mengintip di luar jendela pun menahan nafas. Dalam keadaan sunyi senyap itu, asal sedikit bergerak saja pasti akan diketahui oleh orang-orang yang berada di dalam rumah. Dalam keadaan sunyi senyap tiba-tiba dari kamar sebelah ada orang bertanya dengan suara serak, Suteh, hidup tidak orang yang kau obati sudah tentu hidup, masakah pasienku bisa mati sahut pengici? Lalu terdengar suara pintu didorong, seorang kakek gemuk melangkah masuk. Orang ini lebih tinggi sedikit daripada pengici, rambutnya beruban semua, mukanya sudah keriput. Sesudah mendekati Tosip Sian yang terbaring itu, mendagak kakek itu tabok tok hawe ehiat di atas ubun-ubun Tosip Sian. Serentak enam orang menjerit bersama, yang lima orang adalah tokok ngerosian, yang satu lagi adalah Tosip Sian yang tadinya tak bisa berkutik itu, tapi sekarang ia dapat bersuara terus bangkit duduk sambil memaki, keparat, mengapa kau pukul kepalaku si kakek beruban balas memaki, keparat, Jika locu tidak menyalurkan hawa murni kepek hawe ehiatmu, apakah kau bisa sembuh begini cepat persetan? Locu akan sembuh dengan cepat atau lambat, peduli apa dengan musahut Tosip Sian. Keparat, locu ada urusan penting yang harus berunding dengan suteku, jika kau terus menggelep tak tak bisa sembuh bukankah locu harus menunggu lama semprot si kakek pula. Baik, biar locu pergi sekarang juga, memangnya locu ingin tinggal di sini sahut Tosip Sian. Habis berkata, Serentak ia berdiri terus melangkah pergi. Melihat saudaranya sekali bilang pergi segera juga pergi, sembuhnya sedemikian cepat, keruan tokok ngerosian terkesiap dan bergirang pula. Mereka ikut di belakang Tosip Sian dan pergi tanpa pamit. Terkejut telah putkun dan istrinya, bahwa ilmu pertabiban pengneci benar-benar sangat menakjubkan, luekang suhengnya itu juga luar biasa, hanya sekali tabok saja telah menyalurkan tangan burni melalui pehwehiat di ubun-ubun kepala Tosip Sian dan membuatnya sadar seketika. Dalam pada itu tokok laksian sudah pergi jauh, sedangkan si kakek beruban telah duduk berhadapan dengan pengneci di dalam kamar, maka gak putkun dan istrinya tidak berani sembarangan bergerak lagi, mereka tahu betapa lihainya kedua orang di dalam rumah itu, jika sekarang mereka bergerak pergi tentu akan ketahuan, terpaksa mereka harus menunggu kesempatan lain lagi. Terdengar si kakek beruban sedang tanya pengneci, kau hendak menyuruh tokok laksian membunuh siapa sekarang aku belum ingat siapa yang harus dibunuh, sahut pengneci. Eh, suko, menurut pendapatmu sebaiknya suruh mereka membunuh siapa dari mana aku bisa tahu apa kehendak yang terkandung di dalam hatimu sahut si kakek. Setelah merandek sejenak, lalu ia meneruskan, ku kira akan kau peralat mereka untuk membantumu pergi ke Janjiu Kiong untuk mengambil pusaka, bukan hektometer, mengambil pusaka ke Janjiu Kiong jengek pengneci. Sekali kau pekhoa tongcu sudah menyatakan akan pergi ke sana, di dunia ini siapa lagi yang berani berebut denganmu mendengar sampai sini, gak putkun mengangguk-angguk terhadap seng istri, katanya di dalam hati, kiranya kakek ini adalah pekhoa tongcu, si bocah berambut ubanan, Y.I.M. Bukyang. Konon orang ini berhati kejam, membunuh mata pun tidak berkedip, namun sudah tahun 2020-an tahun lamanya jarang terdengar namanya, tak tersangka bahwa dia adalah suheng si tabib sakti pembunuh pengneci, sebaliknya Gak Hu Jin tidak tahu asal usul pekhoa tongcu segala, cuma dari anggukan seng suami serta matanya yang penuh rasa was-was itu segera ia pun paham asal usul si kakek beruban itu pasti tidak sembarangan. Dalam pada itu si kakek beruban, pekhoa tongcu Y.I.M. Bukyang, tampak sedang berjingkrak tertawa ke kanak-kanakan dan berkata, Sute, dahulu waktu Jian Jiyu Kiong dibuka, tatkala itu aku baru saja mulai meyakinkan Liong Siang Chiang, pukulan naga dan gajah, aku menyadari belum mampu memasuki istana itu. Kini sesudah dengan susah payah menunggu 30 tahun dengan sendirinya aku akan mencoba-cobanya. Padahal jika kau pergi bersama aku juga boleh, kita berdua bergabung tentu jauh lebih kuat daripada aku pergi sendiri, Sudah, sudah, lebih baik aku tidak pergi ke Jian Jiyu Kiong dan kita masih tetap berhubungan dengan baik, sahut pengitci. Tapi sekali timbul maksudku akan pergi ke sana, mungkin sebelum meninggalkan Cu Siantin ini jiwaku sudah melayang di bawah Liong Siang Chiangmu. Di dunia ini terang tiada tabib sakti pembunuh yang mampu menyembuhkan aku. Hah, orang yang terkena pukulan Liong Siang Chiangku, sekalipun kasih tabib sakti sendiri yang mengobati juga belum tentu mampu menolongnya, ujar Y.I.M. Bukiang dengan tertawa. Benar, sahut pengitci, membunuh orang lebih gampang daripada menolong orang, ini memang kenyataan yang tak terbantahkan, ya, tapi itu pun harus dilihat siapa yang akan dibunuh dan siapa yang hendak ditolong, kata Y.I.M. Bukiang. Umpama orang ingin membunuh aku pekhoa tongcu, terang tidak gampang, tepat, sangat tepat, seru pengitci. Selama ini entah berapa banyak orang kangow yang ingin mencacah dirimu, tapi Y.I.M. Suhengku ini toh bisa hidup langgeng sampai rambut pun sudah ubanan semua. Tampaknya engkau masih dapat hidup aman sentosa untuk 60-70 tahun lagi, hahaha Y.I.M. Bukiang bergelap tertawa. Usiaku sekarang sudah 74, jika hidup 60-70 tahun lagi bukankah akan berubah menjadi siluman suko, tiba-tiba pengitci berkata, sekarang juga aku akan pergi mengobati seorang, apakah engkau ada minat untuk ikut pergi berjalan-jalan? Memangnya aku sudah merasa sebal meringkuk di gubukmu ini, ikut pergi berjalan-jalan akan lebih baik, sahut Y.I.M. Bukiang dengan tertawa. Begitulah kedua orang itu sambil bicara terus berjalan menuju ke sebuah rumah yang lain. Gak putkun cepat memberi tanda kepada seng istri, dengan hati-hati mereka lantas meninggalkan rumah itu, sesudah beberapa puluh meter jauhnya barulah mereka berani berjalan dengan cepat. Luekang kakek beruban itu agaknya jauh lebih tinggi daripada tabib sakti pembunuh itu, ujar Gak Hujin di tengah jalan. Suko, sebenarnya dari golongan manakah kedua orang itu konon menurut cerita orang bahwa guru pengitci itu adalah seorang tosu tua yang menyeti di pegunungan Hot Guasan, soal asal-usul dan dari golongan mana tidak ada orang bulim yang tahu, sahut putkun. Tapi dari tingkah laku mereka berdua tampaknya lebih jahat daripada baiknya, ujar Gak Hujin. Karena tokoh laksian juga berada di sini, sebaiknya kita lekas meninggalkan tempat ini, ajak Gak Putkun. Gak Hujin tidak menanggapi lagi ucapan seng suami, ia merasa nasib mereka benar-benar sedang apes, suami adalah tokoh utama Gak Tiam Pei yang terhormat. Tapi selama beberapa bulan terakhir ini terpaksa harus menyingkir kian kemari seakan-akan di dunia ini tiada tempat meneduh lagi bagi mereka. Tidak lama kemudian mereka berada kembali di kelenteng, tertampak Leng Sian, Pengci, Lotek Nau dan murid-murid lain sedang menunggu dengan tidak sabar dan cemas. Marilah kita kembali ke perahu, ajak Gak Putkun. Para muridnya sudah mendapat tahu bahwa tokoh Ngo Sian berada di sekitar situ, maka tanpa bertanya mereka buru-buru ikut berangkat. Lotek Nau cukup paham perasaan seng guru, setiba di perahu segera ia bicara kepada juragan perahu agar segera berangkat. Sudah tentu si tukang perahu sangat heran tanyanya, mengapa kita tidak bermalam dulu disini? Arus sungai sangat deras berlayar di malam hari sangat berbahaya, akan lebih baik kita berangkat besok pagi-pagi saja, segera Teknau mengeluarkan lima tahil perak dan diberikan kepada tukang perahu itu, katanya, berangkat saja sekarang ini untukmu karena mendapat persen cukup banyak, pula melihat rombongan Lotek Nau sama membawa senjata, mau tak mau si tukang perahu menurut juga walaupun dengan ogah-ogahan. Tapi baru saja tukang perahu itu hendak angkat saw, pada saat itulah terdengar suara teriakan tokoh Ngo Sian, Leng Houtiong. Di mana kau berada, Leng Houtiong seketik air muka Gak Putkun dan murid-muridnya berubah hebat. Dalam pada itu terlihat ada tujuh orang telah memburu sampai di tepi demaga. Selain tokoh Ngo Sian, yang dua orang lagi ternyata adalah Pengipci dan I.I.M. Bu Kiang. Tokoh Ngo Sian sudah kenal Gak Putkun suami istri, begitu melihat dari jauh mereka lantas berjingkrak kegirangan. Sesudah dekat, serem tak mereka berlima meloncat ke atas perahu. Tanpa ayal Gak Hujin lantas melolos pedang dan menusuk ke dada tokoh Ngo Sian. Sebelum serangan seng istri dilancarkan, berbareng Gak Putkun juga sudah mencabut pedang. Terang, tahu-tahu ia tahan batang pedang seng istri ke bawah, menyusul tangan lain merauh ke depan, ia rampas pedang istrinya itu sambil memisikinya, jangan sembrono nyata Gak Putkun telah memperhitungkan datangnya tokoh Ngo Sian sekaligus itu, andaikan satu dua orang di antaranya dapat dirobohkan toh pihak sendiri tetap bukan tandingan sisa musuh yang lain. Dalam pada itu terasa haluan peraurada tenggelam ke bawah, tokoh Ngo Sian sudah berdiri di situ. Tokin Sian lantas berseru, Leng Houtiong, kau sembunyi di mana? Mengapa tidak lekas keluar Leng Houtiong menjadi gusar? Katanya, memangnya aku takut kepada kalian? Buat apa aku sembunyi pada saat itulah sekonyong-konyong peraur mereka oleng ke kiri, keruan para murid wanita Hoa Sanpei sama menjerit kaget. Syukur peraur itu lantas miring pula ke sebelah lain lalu bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Tau-tau di haluan peraur sudah bertambah dua orang, yang seorang adalah si Tabib Sakti Penitci dan yang lain adalah suhengnya, Tek Hoa Tong Cuyye Iembukyang. Kedua orang ini punya potongan tubuh yang serupa, sudah pendek lagi gemuk, bobot setiap orang sedikitnya 200 kati. Padahal peraur itu cukup besar, daya angkutnya paling sedikit beberapa puluh ribu kati, kalau cuma ditambah dengan muatan 4-500 kati saja seharusnya tidak sampai bergoyang. Sebabnya peraur tadi oleh tentulah karena kedua orang itu sering tak menggunakan tenaga jian kintui, tekanan ribuan kati, yang lihai. Diam-diam gak putkun terkejut, pikirnya, mengapa mereka berdua menyusul kemari? Jangan-jangan mereka telah mengetahui perbuatan kami yang mengintip tadi? Toko Ngo Koi saja sudah sukar dilayani, sekarang bertambah lagi dua tokoh lihai ini, agaknya jiwa kami hari ini akan melayang di sini, tiba-tiba terdengar pengneci berseru, yang manakah Leng Hoa Hengte nadanya kedengaran sangat sungkan dan hormat. Perlahan Leng Hoa Tiong berjalan ke haluan perau, katanya, aku inilah Leng Hoa Tiong, entah siapakah nama kalian yang mulia dan ada keperluan apa lebih dulu pengneci mengamati-amatinya sejenak, lalu karanya, ada orang minta aku mengobati dirimu, habis berkata, sekali tangannya bergerak tau-tau pergelangan tangan Leng Hoa Tiong sudah kena dipegang, jari telunjuknya terus menekan di atas nadinya. Heh, mendadak ia bersuara heran sambil berkerut kening. Selang sejenak dahinya terkerut semakin terkejut dan kembali bersuara, eh sambil memeriksa nadi, pengneci menengadah pula sembari garuk-garuk kepala dengan tangan yang lain, ia bergumam heran, aneh, sungguh aneh selang setian lama baru ia ganti memegang nadi tangan Leng Hoa Tiong yang lain. Mendadak ia bersin lalu berkata, sangat aneh. Selama hidupku belum pernah menemukan penyakit seaneh ini, apanya yang perlu diharankan demikian mendadak Toh Kim Sian menukas. Dia terluka dalam, sudah lama aku menyembuhkan dia dengan hawa murni dari lukanku, bukan kau yang menyembuhkan dia, tapi akulah yang menyalurkan tenaga padamu, kalau tidak, bocah ini masakah dapat hidup sampai sekarang selah Toh Hoa Sian. Toki Sian, Toh Yap Sian dan Toh Hoa Sian juga tidak mau kalah, beramai-ramai mereka pun menyatakan dirinya yang menyembuhkan Leng Hoa Tiong. Kentut. Kentut sekonyong-konyong pengneci membentak. Kentut apa sahut Toh Kim Sian dengan gusar? Kau yang kentut atau kami berlima yang kentut kalian bernam yang kentut sahut pengneci. Jelas di dalam tubuh Leng Hoa Heng Teh ini ada dua arus hawa murni yang sangat kuat, rasanya adalah tenaga yang disalurkan oleh Put K. Hau Sio, selain itu ada enam arus tenaga pula yang lebih lemah, besar kemungkinan inilah berasal dari kalian bernam manusia tolon ini, gak Put Kun saling pandang sekejap dengan istrinya, katanya di dalam hati, pengneci ini benar-benar luar biasa. Bukan saja sekali pegang nadi dia dapat mengetahui adanya delapan arus tenaga murni yang berbeda di dalam tubuh Tiong Ji itu, anehnya dia dapat mengetahui asal-lusulnya bahwa dua arus tenaga murni di antaranya adalah berasal dari Put K. Hau Sio, dalam pada itu terdengar Toh Kansian lagi berseru dengan gusar, mengapa kau bilang tenaga kami bernam lebih lemah daripada si kepala gundul Put K? Sudah terang tenaga kami lebih kuat, dia punya lebih lemah huh, tidak tahu malu, ujar Et Chi. Dengan tenaganya seorang dapat menahan tenaga kalian bernam, apakah ini namanya kalian lebih kuat sampai matipun? Toh Ho Sio juga tidak mau mengaku kalah, segera ia pun menjulur sebuah jarinya pura-pura hendak memeriksa nadi lenghou Tiong, katanya, menurut pemeriksaanku tempoh hari, terang tenaga kami bernam yang mendesak hawa murni si gundul Put K sehingga tak bisa bergerak, mendadak ia menjerit, jarinya kesakitan seperti digigit orang, cepat ia tarik kembali tangannya sambil berteriak, aduh! Keparat pengitci bergelak tertawa senang. Semua orang tahu tentu tabib sakti itu menggunakan lukangnya yang liai dan melalui tubuh lenghou Tiong telah menyetrum jari Toho Asian. Sesudah tertawa, tiba-tiba pengitci menarik muka dan berkata, kalian harus menunggu di ruangan perahu sana, siapapun dilarang bersuara, persetankah semprotu Lapsian. Kenapa kami harus tunduk pada perintahmu, aku tidak menyuruh kalian tunduk kepada perintahku, sahut pengitci. Tapi kalian sudah pernah bersumpah akan membunuh seorang bagiku, bukannya aku menyanggupi akan membutuhkan seorang bagimu, tapi toh tidak berjanji akan menurut perintahmu, sahut toh kisian. Menurut perintahku atau tidak memang adalah hak kalian dan terserah kepada kalian untuk menentukannya, kata si tabib sakti. Tapi bagaimana pendapat kalian seumpamanya, ku suruh kalian harus membunuh toh saksian, orang ke-6 dari tokok Laksian kalian, hi, mana bisa jadi? Baru saja kau menyembuhkan dia, mana bolehkah suruh kami membunuhnya, teriak tokok Ngero Sian berbareng, coba jawab, kalian telah bersumpah apa di hadapan ku, tanya pengitci. Kami bersumpah apabila engkau dapat menolong jiwa saudara kami, toh saksian, maka permintaanmu agar kami membunuh satu orang bagimu, tak peduli siapapun yang harus dibunuh, pasti akan kami laksanakan dan takkan menolak, sahut toh kisian. Betul. Dan sekarang aku sudah menyelamatkan saudara kalian atau tidak sudah dia orang atau bukan sudah tentu orang, memangnya kau kira dia setan bagus, dan sekarang aku minta kalian pergi membunuh satu orang. Orang itu bukan lain adalah toh saksian keruan toh konggo sian saling pandang dengan melenggung karena permintaan yang sukar dibayangkan itu. Tampaknya kalian enggan membunuh toh saksian bukan? Baiklah, bila perlu boleh juga dirunding lagi. Pendek kata kalian mau menurut pada perkataanku atau tidak? Aku suruh kalian duduk baik-baik di ruangan perahu sana, siapapun tidak boleh sembarangan bicara dan bergerak, kata pengneci pula. Terpaksa toh kinsian berlima mengiakan. Hanya sekejap saja mereka berlima sudah duduk anteng dengan tangan bersimpuh di atas lutut dan tidak berani caruet lagi. Penglocian pual, demikian lenghau utiong lantas berkata, konon engkau menolong seseorang selalu dengan satu syarat, yaitu bila orang itu sudah disembuhkan, maka orang itu diharuskan membunuh satu orang bagimu, betul, memang itulah peraturan yang ku tetapkan, sahup pengneci. Jika demikian wampu tidak sudi membunuh orang bagimu, maka engkau pun tidak perlu menyembuhkan penyakitku, kata lenghau utiong. Hahaha hanya ini saja reaksi pengneci demi mendengar ucapan lenghau utiong itu. H. M. K. Y. I. M. Buk yang juga cuma mendengus. Kembali pengneci mengamat-amati lenghau utiong dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun kepala seakan-akan sedang memeriksa sesuatu barang antik yang aneh dan menarik. Selang sejenak barulah ia membuka suara pula, pertama, penyakitmu terlalu berat, aku tidak mampu menyembuhkannya. Kedua, andaikan dapatku sembuhkan juga sudah ada orang lain yang menyanggupi akan membunuh orang bagiku, kau sendiri tidak perlu turun tangan, walaupun lenghau utiong sudah putus asa dan merasa bosan hidup karena patah hati berhubung cinta gak lengsian telah beralih kepada pemuda lain, tapi kini demi mendengar tabib sakti yang termashur ini pun menyatakan tidak mampu menyembuhkan penyakitnya, mau tak mau timbul juga rasa dukanya. Sute, tiba-tiba Y.I.M. Buk yang membuka suara, siapakah gerangan yang minta kau mengobati pemuda ini? Orang macam apakah yang dapat mengundang Satz Jin Beng Ih keluar dari tempat tinggalnya untuk mengobati orang sakit pengetci menggeleng, sahutnya, aku tidak mampu mengobati penyakitnya, aku merasa malu, buat apa membicarakan dia biasanya orang yang sudah sekarat, sudah 99% juga dapatkah semibuhkan kembali, sekarang pemuda ini tampaknya sehat-sehat saja, kenapa kau malah tidak mampu mengobati dia ujar Y.I.M. Buk yang, di dalam tubuhnya ada 8 arus hawa murni yang aneh, tak dapat dipunahkan dan sukar diatasi, itulah kesukarannya, kata pengetci. Masakah begitu lihai ucap Y.I.M. Buk yang, kedua tangannya segera pegang na di tangan Leng Hau Tiong, tapi hanya sejenak saja ia lantas lepas tangan sambil mendengus, H.N.K. Leng Hau Heng T, kata pengetci kemudian, aku telah diminta orang untuk mengobati penyakitmu, ini menyangkut hawa murni dan luwekang yang sukar diobati begitu saja seperti penyakit biasa. Selama melakukan pertabiban belum pernah kutemukan penyakit seaneh ini, aku benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa, sungguh aku sangat malu, sembari bicara ia pun mengeluarkan sebuah botol porselen, ia menuang keluar 10 biji pil berwarna merah tua, katanya pula, 10 butir tin simligiwan ini terbuat dari bahan obat-obatan yang sangat berharga. Setiap 10 hari boleh kau minum 1 biji dan dapat memperpanjang jiwamu selama 100 hari, Leng Hau Tiong menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih. Pengipci lantas putar tubuh, tapi sebelum melompat ke daratan, tiba-tiba ia berpaling dan berkata pula, di dalam botol ini masih ada 2 butir, biarlah ku berikan sekalian padamu, namun Leng Hau Tiong tidak mau menerima, jawabnya, sedemikian bagus obat ini, tentu Ciam Pua masih perlu menggunakannya untuk menolong orang lain, maka lebih baik tak simpan kembali saja. Sekalipun Leng Hau Tiong dapat hidup lebih lama 10 hari atau 20 hari juga tidak ada fakadahnya baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang lain, untuk sejenak pengipci mengamat amati Leng Hau Tiong pula, katanya kemudian, tidak memikirkan mati atau hidup, ini benar-benar jiwa seorang laki-laki sejati, lalu ia mengangguk kepada Y.I.M. Bu Kiyang, kedua orang lantas melompat ke daratan, hanya sekejap saja bayangan mereka sudah lenyap. Mereka datang dan pergi sesukanya, sama sekali tidak pandang sebelah matel, terhadap seorang tokoh seperti Gak Putkun, keruan Putkun sangat menjengkol. Cuma di dalam perahu sekarang masih duduk lima orang aneh, care bagaimana mengenyahkan mereka masih merupakan persoalan. Tertampak tokoh kenggerosian sedang duduk anteng bagai kaum padri bersema di tanpa bergerak sedikitpun, jika tukang perahu disuruh menjalankan kendaraan air itu tentunya kelima malaikat maut itu pun terpaksa dibawa serta. Jika perahu tidak diberangkatkan, lalu sampai kapan kelima orang itu mau pergi, jangan-jangan mereka akan menyerang mendadak untuk membalas dendam dilukainya atau sipsian oleh Gak Hujin. Begitulah diam-diam Gak Putkun serba susah, begitu pula Loteknau, Gak Leng Sian dan murid-murid Hoasan T yang lain, semuanya merasa khawatir dengan beradanya tokoh Ngo Sian di atas perahu mereka. Sementara itu Leng Ho Utiong telah masuk ke dalam ruangan perahu, katanya kepada tokoh Ngo Sian, Hi, buat apa kalian tinggal di sini? Kami harus duduk anteng di sini, tidak boleh sembarangan bicara dan bergerak, sahut Tokin Sian. Kami sudah akan berangkat, silakan kalian naik ke daratan saja, kata Leng Ho Utiong. Menurut pesan Tabit Peng Neci, kami disuruh duduk baik-baik di dalam perahu ini, kalau kami sembarangan omong dan bergerak tentu kami akan disuruh membunuh saudara kami sendiri. Sebab itulah kami harus duduk saja di sini dan tak berani bergerak dan sembarangan bicara, demikian sahut Tokan Sian. Tak tertahan rasa gelinya, Leng Ho Utiong tertawa, katanya, Sudah sejak tadi Peng Taihau, Tabit Peng, telah mendarat, kalian sudah boleh sebarangan omong dan bergerak, tidak boleh, jika tingkah laku kami sampai dilihatnya tentu urusan bisa runyam, ujar Toho Asian sambil menggeleng. Pada saat itulah tiba-tiba di daratan sana ada suara seorang yang agak serak sedang berseru, Hi, di mana beradanya kelima mahluk yang tidak mirip manusia dan tidak mirip setan itu siapa yang dia maksudkan, apa kita demikian kata Tokan Sian. Kukira bukan, memangnya kita tidak mirip manusia dan tidak mirip setan ujar Tokan Sian. Dalam pada itu orang tadi sedang berseru lagi, di sini pun ku bawa suatu mahluk yang tidak mirip manusia dan tidak mirip setan, dia baru saja disembuhkan oleh Peng Taihau. Kalian mau ambil kembali dia atau tidak? Kalau tidak, biar ku buang dia ke dalam sungai untuk umpan ikan, mendengar itu, serem tak Toko Kenggero Sian melompat keluar perau dan berdiri di tepi dermaga. Terlihat wanita setengah umur yang tinggi kurus pembantu pengit siang menjahit dada Tosit Sian ketika di bedah itu sedang berdiri di sana, tangan kiri wanita itu menjulur lurus ke samping menjinjin sebuah usungan, di atas usungan itu Tosit Sian tampak rebah telentang. Sungguh tidak nyana wanita yang tampaknya kurus kering itu ternyata bertenaga sedemikian besar, ia jinjing tubuh Tosit Sian yang beratnya ratusan kati ditambah dengan usungan kayu itu, tampaknya sedikit pun tidak makan tenaga. Begitulah cepat-cepat Tosit Sian menanggapi ucapan wanita tadi, sudah tentu kami mau, mengapa tidak kenapa kau memaki orang? Mengapa kau bilang kami tidak mirip manusia dan tidak mirip setan semprot Tosit Sian, padahal rupanya juga tidak lebih cakep daripada kita, demikian mendadak Tosit Sian yang menggeletak di atas usungan itu menimbrung. Kiranya sesudah luka Tosit Sian dijahit rapat kembali oleh pengitci dan diberi obat mujarab, kemudian ubun-ubunnya ditabok sekali oleh Y.I.M. Bu Kiang, saluran hawa murni itu seketika membuatnya dapat bergerak kembali. Cuma dia sudah terlalu banyak kehilangan darah, tidak jauh ia berjalan lantas jatuh pingsan lagi, si wanita setengah umur itu lantas membawanya kembali ke sana. Dalam keadaan payah Tosifar Tosit Sian yang tidak mau kalah bicara itu tetap dipertahankan, segera ia balas mengolok-olok wanita itu. Maka wanita itu berkata pula dengan dingin, apakah kalian tahu, selama hidup pengtaihau itu, apa yang paling ditakutinya tidak tahu, sahut tokok laksian berbareng. Dia takut apa dia paling takut bini ucap si wanita.